Ingin ikutan marah kepada para penghina Gusdur, tapi tidak jadi. Saya adalah salah satu pengagum Gusdur. Kalau ditanya, sejak kapan saya mengagumi Gusdur? Saya tidak ingat tanggal, bulan, dan tahun saya mulai mengagumi Gusdur. Pokoknya, saya suka Gusdur, yang dinilai oleh orang lain sering nyeleneh. Demikian pula jika ditanya, apakah saya pernah membaca buku tentang Gusdur? Tidak juga, saya belum pernah membaca buku tentang Gusdur. Namun melihat dan mendengar ceramah atau dialog Gusdur melalui TV maupun Youtube sudah berulang kali. Cerita tentang Gusdur kebanyakan saya dengar melalui Youtube yang dikisahkan oleh para sahabatnya. Seperti Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, Kiai Haji Said Agil Siraj, Kiai Haji Hasim Musadi, Mahfud MD, Hovifa Indar Parawansa, Romo Beni, dan masih banyak lagi nama-nama yang memiliki kedekatan dengan Gusdur. Mendengar cerita tentang Gusdur, yang diceritakan oleh para sahabatnya, kadang saya tersenyum sendiri. Saya mengatakan dalam hati, betapa luar biasanya Gusdur. Kekaguman saya terhadap Gusdur, bukan karena pikirannya, tapi kedalaman ilmunya. Apa yang disampaikan Gusdur, tidak dimampui oleh akal pikiran manusia. Makanya Gusdur sering disebut gila. Hanya orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu yang sama, bisa memahami Gusdur. Dulu saya pernah mendengar pernyataan Habib Rizik Sihab di TV One, yang menyebut Gusdur Buta. Sebagai pengagum Gusdur, saya sempat marah. Namun akhirnya, saya hanya bisa istighfar. Astagfirullah. Baru-baru ini saya mendengar Ustadz Maher mengunggah cintanya via akun twitternya menyebut. Yang sudah mati dan jadi bangkai itu Gusdur. Kiai Buta yang pernah mengatakan Al-Quran itu kita porno. Lagi-lagi saya hanya bisa mengucapkan, Astagfirullah. Tadinya saya ingin ikut marah kepada orang-orang yang menghina Gusdur tersebut. Tapi tidak jadi. Bukannya saya takut sama mereka, Para penghina Gusdur. Bukan. Namun saya teringat kata-kata Gusdur. Gitu aja kok repot. Semua dianggap Gusdur enteng. Tidak perlu ditanggapi serius. Kini Gusdur telah tiada. Pergi untuk selamanya. Namun Gusdur meninggalkan banyak kenangan yang tiada habisnya jika diceritakan. Meski Gusdur telah menghadap ilahi, Ia masih memberi manfaat bagi banyak orang. Makam Gusdur hingga saat ini, Banyak didatangi oleh para pesiarah dari berbagai pelosok negeri. Tidak diketahui asal-usul, Agamanya, Agamanya, Etnisnya, Sukunya, Dan lain sebagainya. Makam Gusdur tidak pernah sepi oleh para pesiarah. Seperti makam para wali Yulah. Bayangkan, Berapa banyak orang-orang yang kejatuhan berkah Akibat para pesiarah yang datang ke makam Gusdur. Jawabannya, Tentu banyak. Mulai dari agen perjalanan, Perusahaan transportasi, Restoran, Pedagang kaki lima, Dan tukang parkir. Belum lagi pendapatan kotak amal Yang diperoleh dari para pesiarah yang datang di makam Gusdur. Jumlahnya ratusan juta yang terkumpul tiap bulannya. Itu pun tidak digunakan untuk keperluan pondok pesantren tebu irang. Walaupun Gusdur telah wafat, Masih bermanfaat bagi orang banyak. Apalagi semasa hidupnya. Nah, Bagaimana dengan kita? Ini menjadi renungan bagi orang-orang Yang kerjanya hanya mencela dan menghina Gusdur. Umar bin Hatta berkata, Orang yang suka menghina orang lain, Dia akan dihina. Sampai jumpa di video selanjutnya.